Intro Suasana pagi itu di dermaga begitu ramai Terlihat beberapa perahu dari pulau sebrang sedang mengantar anak-anak pergi sekolah Ada juga aktivitas bongkar ikan dari perahu nelayan yang baru saja pulang melaut Dan perahu yang aku pesan pun sudah terlihat menunggu di dekat dermaga kayu Setelah semua penumpang naik, kami pun memulai perjalanan laut ke pulau Run Laut kala itu terlihat teduh Tapi jangan senang dulu kawan, alam bisa berubah dalam hitungan detik saja Gunung api bandar terlihat begitu megah sekali dari tengah laut sini Dalam hatiku pun berkata Tunggu aku besok pagi ya, kita berjumbu dan bersendaguro bersama Yah, besok pagi rencana aku akan mendaki salah satu gunung api yang masih aktif itu Laut bandar terlihat tenang sekali Biru, lengkap dengan sengatan matahari yang menyengat Tapi tak tahu kenapa, begitu merebahkan diri di atap perahu Tiba-tiba saja aku dibuai oleh angin laut bandar kala itu Alias langsung tertidur Padahal aku bukanlah seorang pelor, ketika nempel langsung molor Tapi mungkin semesta bandar negera sedang meninabobokan ragaku yang sudah mulai lelah Aku terbangun ketika perahu melewati sebuah pulau indah yang ada tak jauh dari pulau Run Pulau Nailaka namanya Timbul niat jahatku untuk menyogok bapak anak koda perahu Untuk mampir sejenak nanti setelah pulang dari pulau Run Dan si bapak hanya tersenyum dan diam saja Kalau kata pepatah kuno Diam itu artinya iya, betul kan? Hehehe Sampai di pulau Run, aku sedikit terkesimah Dalam bayanganku adalah sebuah pulau yang hingar-bingar Gegap membita seperti Manhattan yang ada di New York sana Karena dalam kisahnya, dua pulau ini akan ditukarkan Terima kasih telah menonton! Yang aku lihat malah sebaliknya Sebuah pulau yang tentram, lengkap dengan masyarakatnya yang terlihat sangat bersahaja Halaman rumah mereka dipenuhi dengan pala dan cengkeh yang sedang dijemur Anak-anak bermain di bawah pohon yang teduh Karena saat itu cuaca memang sedang terik sekali Aku langsung diajak ke beberapa peninggalan searah yang ada di tempat ini Dan yang pasti adalah perkebunan pala Kenapa pulau ini dulu punya nilai tukar yang tinggi? Ya karena perkebunan palanya Jadi tak heran jika pulau ini setara dengan Manhattan yang ada di New York sana pada zaman dulu Setelah menembus lembah, sungai, dan bukit Semacam ninja hatori Sampailah aku pada sebuah titik pandang yang paripurna Dari sini aku bisa melihat dermaga dan pekampungan Pulau Run yang tadi aku lewati Sungguh maha karya yang sempurna dari yang pencipta Di Pulau Run ini, aku juga melihat ada beberapa peninggalan bersejarah Di antaranya adalah sebuah bangunan yang sudah rusak Dulu tempat ini adalah tempat pengasapan buah pala Ya, buah pala zaman dulu memang diasap Jadi, kualitasnya terjamin, tidak seperti sekarang Masyarakat hanya menyemurnya di bawah terik matahari Sehingga belum pering betul sudah dijual Dan inilah yang katanya merusak kualitas pala banda Kalau dulu, pala-pala banda kualitasnya baik Karena diasap lebih dari 3 minggu Sehingga kering sempurna sampai ke dalam Tidak menimbulkan jamur atau parasit yang merusak kualitas pala Ini keringin berapa lama, Pak? Ini, ini baru satu minggu ini Ini pala yang gagal tumbuh Setelah berbincangan dengan masyarakat lokal sejenak Kami memutuskan untuk pamit Kesini, 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 kesini Dadah Dadah Dan sesuai perjanjian Aku menagi ke Bapak Perahu Untuk mampir ke Pulau Nailaka Dan inilah pulau cantik itu, kawan Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah puas bermain air Kami pun pulang ke Pulau Neira Tempat penginapan kami berada Sungguh petualangan yang tak terlupakan sekali hari ini Melihat langsung pulau yang dulu hampir tertukar Dengan Manhattan yang ada di New York sana Terima kasih telah menonton Bahkan malam dengan menu ikan-ikan raksasa Aku bergegas kembali ke kasur lagi Mempersiapkan beberapa hal Yang besok pagi akan aku bawa Mendaki Gunung Api Banda Sebuah gunung api aktif Yang ada di Kepulauan Banda Pagi menjelang Suasana Banda masih terlihat begitu tenang Aku dan Bang Dhani Ditemani oleh seorang pemuda lokal Yang menjadi guide kami Untuk sampai ke puncak Gunung Api Memang sih gak bakalan nyasar Tapi mengingat kami berdua bukan dari daerah tersebut Dan baru pertama kali juga naik Gunung Api ini Hal langkah lebih baik kalau ada penduduk lokal yang menemani Uniknya Gunung Api Banda ini adalah kita naik benar-benar dari 0 MDPL Jalur yang kami lalui adalah jalur air yang mengalir dari atas ke bawah Walaupun tak seberapa tinggi Namun jalurnya sungguh terjal dan menanjak terus Kami hampir tak pernah mendapatkan bonus jalanan datar Dan cuaca kala itu sungguh terik sekali Tertah hawa panas yang keluar dari dalam gunung Juga menambah keringat kami mengucur deras Dan setelah 2 jam pendakian Kami pun sampai di atas puncak Gunung Api Banda Dari tempat ini kami bisa melihat beberapa pulau yang ada di Kepulauan Banda ini Terlihat juga runway bandara dan juga pelabuhan yang ada di Pulau Neira Bang Dhani pun langsung terlihat kecapean pada tumbukan batu Di beberapa bagian gunung juga masih terlihat mengeluarkan asap Terlihat juga sebuah kawah besar yang terbentuk dari letusan terakhir Gunung Api Banda ini Setelah puas foto-foto Aku hanya duduk termenung menikmati indahnya suasana di atas Gunung Api Banda kala itu Hanya sekitar 2 jam kami berada di puncak gunung Angin bertiup makin kencang Jadi kami memutuskan untuk segera turun Dan ternyata perjalanan turun lebih menantang kawan Karena jalur hampir 90 derajat kemiringan Tak jarang aku harus ngesot dengan menjadikan pantat sebagai tumbuhan Dan setelah perjuangan panjang dihiasi dengan celana koya di beberapa bagian Sampailah kami pada titik awal pendakian Di pelabuhan terlihat sedang ramai sekali karena akan ada kapal pelni yang merapat Seperti daerah lain di Indonesia Timur Ketika ada kapal pelni merapat akan ada pasar dadakan di pelabuhan Dan ini adalah momen yang menarik untuk mencari kuliner-kuliner asli Banda Yang jarang aku jumpai Melihat aktivitas turun naik penumpang ini rasanya asik sekali Buatku yang suka sekali naik kapal Ingin rasanya suatu saat Kembali lagi ke Banda ini dari Jakarta naik kapal laut Pasti akan jadi pengalaman yang menyenangkan Petang harinya aku kembali main ke banteng Belgika Letaknya memang tak jauh dari pengenapan tempatku menginap Sedang ada acara ramai-ramai ternyata Ada beberapa gadis Banda yang sedang asik menari tarian petik pala Mereka melenggang dengan luwes namun juga bertenaga Karena petik pala juga bukan pekerjaan yang mudah kawan Dan petang ini kami dihibur alunan suara dan gitar yang merdu oleh dua seniman dari Banda Neira Terima kasih Sebuah pengalaman yang luar biasa Yang mungkin tak akan aku dapati Kalau tidak berkunjung sendiri Ke pulau rempah yang elok ini Ternyata benar adanya Rangkaian kata yang dulu pernah ditulis oleh Sahrir Dalam masa-masa pengasingannya Jangan mati dulu Sebelum datang ke bandah Itu sudah Ho 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 bandah Jumanda kota pariwisata Tempat bersejarah dari jaman Tolong kalah Ho 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 bandah Jumanda kota pala yang permai Kutah selalu ingat padamu Berita selalu ingat padamu Jumanda kota pariwisata Jumanda kota pariwisata Jumanda kota pariwisata Jumanda kota pariwisata Terima kasih Jumanda kota pariwisata